Kemudian kami berbicara panjang lebar, hampir sampai maghrib itu, lebih lama dari FGD kelihatannya. Kami berbicara, beliau sedang memaparkannya, dan apa yang beliau sampaikan secara lisan, tidak tertulis di Facebook itu. Nah itu bedanya. Maka beliau saya pun melontarkan beberapa pertanyaan, beliau jawab, saya menyampaikan beberapa hal, beliau pun menjawabnya, kemudian saya katakan. Saya tidak berkomentar, karena di Facebook, Abang tulis bukunya, saya bilang, tuangkan pemikiran itu, baru saya bisa melihat secara utuh apa yang ada di pikiran Abang, saya akan komentari. Karena memang saya termasuk spesialis urusan bedah buku, bukan baru hanya beliau, senior-senior beliau juga, beberapa guru besar, saya membedah buku mereka, dan sebahagian harus merepisi bukunya. Karena kekeliruan, saya kekeliruan, banyak hal, harus merepisi bukunya. Jadi saya bilang, tulis, kalau tidak ditulis, saya tak ingin komentar. Karena Facebook bukan kapasitasnya untuk dikomentari. Paling-paling kita bilang, itu wonderful. Wah, lucu, kan? Mantap, like. Kalaupun kita beri pertanyaan di Facebook, mungkin juga terlalu celerlah kita menuliskan jawabannya. Sehingga orang menangkap kesan yang berbeda. Pesan yang berbeda. Dan sangat publik, satu sisi. Saya bilang, jadi, emang harus siapkan, tidak bisa tidak? Kalau mau kita komentari, nanti saya akan buat pedah bukunya. Kira-kira begitu. Kalau begitu, siap lah. Akhirnya, beliau ternyata benar. Nanti begitu siap, ketua yang pertama saya kasih bukunya. Betul, begitu siap, malam-malam. Mobil beliau singgah. Assalamualaikum. Ketua siap, siapa yang datang? Ketua apa? Udah siap buku itu, katanya. Oh, rumahnya, katanya. Udah siap, tak? Singgah pun tak masuk ke rumah pun tak? Di depan pintu yang datang, saya tak singgah. Ini hanya mau menyerahkan buku sesuai janji. Ini buku udah siap, masih kotaknya dalam tubuh baru datang lagi tadi. Masih kotaknya dalam mobil. Masih di kotak. Ini katanya. Baca, dan sesuai janji komentar. Saya bilang, terima kasih. Terima kasih. Saya baca. Dan setelah saya baca, saya kemudian memberi sedikit apresiasi di Facebook. Saya menyebut, Islam transitif bukan gagasan kaleng-kaleng. Wah, saya pakai bahasa milenial juga ini. Karena bersama milenial kan? Kalau saya bilang bukan gagasan yang gagasan kaleng-kaleng. Udah paham itu. Kan? Apa yang dimaksud berarti? Ini bukan gagasan kaleng-kaleng. Jadi, saya paling tidak ikut sumbang sih, memotivasi beliau untuk menyelesaikan karya ini. Memang kalau tak saya sibuk, tak saya komentar-komentari terus Facebooknya itu? Lahir ini, saya pun membacanya. Banyak coretan saya buat. Banyak hal yang harus kita diskusikan. Tentu saja, tidak memungkinkan dalam kesempatan yang singkat. Sebelumnya juga, beberapa bulan yang lalu, sudah di pertama terbit, bulan April itu terbit. Juga kita lakukan bedah buku. Saya bicara membedahnya di Yayasan Islam Mabal Talib. Beliau hadir dan kita juga membincangkan buku ini. Ini saya diminta kembali dengan saudara saya ini. Bang Selwa menelpon saya. Dua hari yang lalu, minta saya untuk juga membahas kembali buku ini. Saya bilang, siap. Oke. Walaupun ada majlisnya malam Jumatnya, kan? Tapi karena Bang Da'asari saya sudah janji akan senantiasa siap untuk mengomentari buku beliau. Maka saya memenuhi panggilan ini. Baik. Jadi, pertama yang ingin saya sampaikan. Kalau Anda membaca buku ini, memang kelihatan tipis. Cuma 88 halaman ini. Kalau mungkin dosen bilang, ini macam makalah mahasiswanya. Bukan? Kalau Anda buat makalah, jadi makalah gana halaman, jadi 88 halaman. Tapi jangan pernah melihat buku dari halamannya. Anda bisa tahu, Ibn Sina bahkan ada menulis hanya satu halaman saja. Ada buku. Bukan buku itu sebenarnya, jadi kan? Tapi hanya satu halaman saja. Tapi dia juga punya karya beratus-ratus halaman. Tapi yang satu halaman itu, yang ditulisnya itu, sampai sekarang dipelajari orang. Nah, itu kan begitu. Satu halaman yang ditulisnya itu, sampai sekarang dipelajari orang. Sudah seribu tahun, tetap dipelajari orang. Ada apa? Kenapa? Gagasan di dalamnya. Tidak habis. Kalau kita juga baca ini, 88 halaman. Kalau abang ini mau nulis lagi, plus tafsirnya, plus ininya, gawat kita. Tak selesai kita bacanya. Karena bakal jadi berjilid, jilid, jilid. Nah ini, yang 88 halaman ini saja, saya yakin di sini belum ada yang baca. Ya kan? Ataupun apalagi yang beli mungkin, enggak? Tapi paling tidak, sudah membaca di Facebook, mendengar banyak hal, tulisan-tulisan itu. Dan ada rutsu islam transifik. Ada rutsu ini ya, keliling antar kampus sama lain. Dan saya senang itu. Saya sangat senang. Yang pertama harus kita bayangkan, penulisnya menguasai banyak cabang keilmuan. Karena di dalam ini, berbagai aspek keilmuan yang muncul. Bayangin tadi ada bicara tafsir. Di sini. Ada bicara usul fikir. Di sini. Ada bicara sains. Di sini. Ada bicara filsafat. Bayangkan. Bicara seni. Budaya. Di buku ini ada berbagai cabang ilmu. Karena itu saya sarankan, kalau Anda mau baca buku ini juga harus paling tidak menguasai dasar-dasar keilmuan itu. Kalau tidak, insya Allah agak puyeng-puyeng tujuh keliling bacanya. Kan begitu? Ada yang agak cukup berat. Apa yang dituliskan? Tapi itu kesan yang harus kita tangkap. Bahwa beliau memposisikan dirinya dengan tulisan ini. Dan ini gagasan. Saya menyebut ini sebagai landasan berpikir untuk menciptakan banyak hal nantinya. Mencipta itu bagian dari Islam transitif tadi dikatakan. Bahkan itu bagian tujuan daripada Islam transitif bergerak terus. Dan dengan karya ini akan bergerak terus. Jadi kalau beliau berhenti. Itu harus kita marahi. Berarti transitif berhenti ini. Kan harus bergerak. Kalau tidak berarti akal sudah mulai tak bergerak. Dia kata dia akal gerak ini. Jadi kalau sudah mulai tak menulis lagi. Mulai besok mulai tengok sehari sudah tak ada lagi post di Facebook. Dua hari tak ada. Seminggu tak ada. Sudah mulai harus kita WA itu. Kita WA sudah itu. Bang sudah mulai tertutup akal itu. Sudah mulai tertutup. Sudah bergerak lagi akal itu berarti. Kan? Berarti transitif finish. Tidak boleh itu. Harus terus. Jadi kalau nanti kita tegur begitu bang. Sudah mulai tertutup akal itu. Ayo. Jadi tak pakai menghumbang. Ayo di situ bang. Atau dilanjutkan oleh para murid. Harus dilanjutkan para murid. Melanjutkannya. Kan begitu. Harus. Berarti beliau meregenerasikannya. Kagasan-gagasan ini. Jadi itu. Jadi ketika kita maca ini. Banyak disiplin keilmuan yang muncul. Keilmuan keagamaan. Maupun keilmuan yang. Dalam tanda petik. Bukan keagamaan. Karena kalau saya sendiri sih tidak. Suka dengan dikotomi itu. Tidak ada bagi saya. Bukan ilmu yang bukan agama itu. Tidak ada. Jadi orang berpikir ilmu agama ya. Tapsir. Pikir. Misalnya hukum Islam. Hadis. Dan sebagainya. Tidak. Seolah-olah. Sains bukan ilmu agama. Fisika bukan ilmu agama. Ilmu agama dianggap. Itu dikotomi. Yang kadang diciptakan. Sehingga yang muncul juga dikotomi orang. Mana lebih mulia. Orang yang tahajud. Tengah malam bangun. Dengan orang yang di laboratorium. Sedang memeriksa. Penyakit. Atau sedang menguji. Temuannya. Sehingga sama-sama tidak tidur nih. Yang satu tahajud. Zikir. Baca Quran. Yang satu sedang dilet. Kira-kira mana yang lebih mulia di sisi Tuhan. Sama-sama tengah malam. Sama-sama tidak tidur nih. Kira-kira mana yang menurut kita lebih mulia. Pasti tersantir di pikiran kita secara umum. Yang tahajud lebih mulia. Kanan teman. Tahajud itu lebih mulia. Padahal tahajud. Yang dilakukannya untuk. Pribadi. In. Transitif. Tahajud itu hanya untuk pribadi. Dia senang. Damai. Dia dekat dengan Tuhan secara pribadi. Efeknya untuk orang lain apa? Paling mendoakannya. Enggak kan? Sama dengan. Ada orang sakit. Kita doakan. Bantuan. Ada dokter menyembuhkannya juga. Dua-dua bermampat. Bermampat. Tapi. Mana yang lebih besar kemampatan. Dan sebagainya. Orang yang bangun tengah malam. Mengerjakan labnya. Temuannya. Dia mampu menemukan vaksin. Obat penyakit. Dan sebagainya. Dan dia meninggalkan tahajudnya. Untuk itu. Kita anggap kurang mulia. Padahal. Hasil yang didapatnya. Temuan yang diperolehnya. Berguna untuk semua. Manusia. Khairunnas. Khairunnas. Sebaik-baik manusia yang bermampat bagi manusia lainnya.